Intro Dikaruniai wajah tampan dan kemampuan berakting prima, maka melesatlah sosok Stephen William ke tangga popularitas. Pria kelahiran California, Amerika Serikat 22 tahun silam ini, memang tengah naik pamur berperan sebagai boy membintangi sinetron anak jalanan. Bersama popularitas yang digenggamnya, Stephen pun menjadi idola. Dimanapun ia berada, maka segala sanjung pun jadi tujukan padanya. Tak hanya di depan para fans dan pemirsa anak jalanan, di lokasi syuting pun Stephen menjadi kebanggaan para pemain lainnya. Bahkan Yulita Palar, si mama cantik dan Windy Wulandari yang berperan sebagai ibunda Adriana, sangat mengidolakan Stephen seperti yang lain. Lantas apa komentar Stephen diidolai oleh para ibu-ibu? Jelas ganteng, jelas baik, hati dan tidak sombong, tapi suka bolot. Jadi mama-mamanya kita udah kayak ngangon anak sendiri ya. Jadi pemirsa di sini, mama Yulita sama mama-mawin biasa kayak gini nih, anak-anak yang nemprok sama emak-emaknya ya kan. Udah kekeluargaan banget ya mbak kita. Senang lah, jadi punya mama di lokasi, punya mama di rumah juga. Komplit mamanya ya? Komplit. Banyak di lokasi, mamanya ada dua di rumah tuh. Anak mana? Anak mama. Jalan bareng ya mbak kita ya? Jalan bareng, ngobrol bareng, ketawang bareng. Makan bareng ya, kita selesai syuting. Pasti mama Yulita ini paling sabar sama anak-anaknya. Jadi kita dengerin keluh kesan ya, aku termasuk. Gimana ya udah nganggep kayak mama sendiri gitu. Nah, dasarnya kita semuanya kekeluargaan di sini. Semua pemain. Iya sih, anak jalanan enaknya udah kayak rumah kedua ya. Jadi kita karena sering di lokasi, gak kehilangan keluarga gitu. Di rumah juga enak sama keluarga. Di sini juga ketemu keluarga lagi. Yang kedekatannya solid, alhamdulillah. Sebagai anak, dia tuh sopan. Terus udah gitu santun. Itu perhatian banget sama mama kayak waktu mama kayak kakinya retak gitu kan. Steven langsung nyamperin kan. Mama gimana kakinya? Ditungguin, diliatin. Sama tiga buset dah ini orangnya. Baik banget, baik banget, baik banget. Terus udah gitu. Kalau bisa, mama jalan. Mau aku gendong mah. Gua praktekin ya kan. Perhatiannya luar biasa, Steven tuh. Itu tipenya gak enakan. Ya, kasihan. Mama kek, cewek sendiri. Harus ditemenin, nyetir jam berapa gitu. Perhatian, perhatian banget. Perhatian banget. Apalagi dia nganggep aku kayak mamanya. Bener-bener kalau mama waktu aku lagi sakit, itu ditungguin. Ada ditungguin. Dia sebenarnya gak ada syuting di Ceger. Dia syuting di GP. Dia bela-belain ke Ceger. Kelar syuting di GP, dia ke Ceger lagi. Ada apa ya dengan Ceger? Gue nungguin mama ke help gue. Baik banget, baik banget. Tetap pertahankan sekarang. Jangan, maksudnya jangan ngerasa kita di atas. Tetap pertahankan etika. Terus cara bergaul. Jangan sombong. Terus jangan, jangan sombong jangan apa ya? Maka, jangan ngelupain fans juga. Karena gak ada apa-apa juga kita kalau tanpa fans. Fans adalah kata kunci bagi sebuah popularitas. Rasanya tak ada ketenaran tanpa adanya pegemar. Maka seperti itu pula lah Stephen William yang tetap membumi meski ketenarannya sudah mengangkasa begitu tinggi. Kedekatan Stephen dan para fansnya tergambar di sebuah acara di mana sang artis dieluk-elukan layaknya idola. Di mata keluarga, khususnya ibunda dan adiknya, Stephen juga tak kalah mendapat sanjung puja. Apalagi di mata omanya yang selama ini mengasuh Stephen sejak kecil. Ini bukan soal meninggikan si anak. Namun dalam kehidupan yang sebenarnya, Stephen memang sosok yang jauh dari amuk masalah. Ia adalah pribadi yang tenang, santun dan membanggakan keluarga. Kami keluarga senang banget melihat Stephen yang tambah maju dalam karirnya. Nah ini semua, kami sebagai keluarga senang banget. Dan berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Anak yang baik, dia pendiam. Tapi kalau udah deket sih... Friendly. Anaknya baik, terus... Terus suka... Suka apa ya? Lucu juga. Jahil? Iya bener. Sangat bangga banget dan bersyukur. Terus mendoakan yang terbaik. Dan... Iya. Untuk saya, abu besar saya adalah model yang sangat besar. Dan ada orang yang saya melihat dan ingin menjadi... Begitu, pecanda-pecanda, main-main. Selain kisah popularitas Stephen William, maka inilah salah satu gelaran akbar RCTI Indonesia Movie Actor Awards yang bakal digulirkan akhir Mei nanti. Sebuah perhelatan yang menjadi mesin bagi perfilman nasional. Dalam rangka itulah, maka sekolah-sekolah pun disambangi dalam rangka mengakrabkan dan mengenalkan tentang apa itu acting. Selain itu juga diberikan pemaparan tentang film nasional yang menjadi produk adidaya bangsa ini yang belum sepenuhnya tergali. Maka inilah Indonesia Movie Actor Award Goals to School yang kali ini mendatangi SMA Bunda Mulya di kawasan Petojo Utara Jakarta Pusat bersama para juri yakni Marcela Zalianti dan Aditya Gumai kemarin. Bapak-bapak yang saya... Tunggu tetap. Siapa? Tunggu. Siaran. Bapak sudah bilang sama kamu. Kamu gak boleh. Anak ini lagi. Tapi aku tidak ada yang balik. Tapi aku tidak ada yang balik. Jadi hari ini kita kunjungan dalam rangka sosialisasi Indonesia Movie Actor Awards ke sekolah Bunda Mulya. Dan ini adalah sekolah ketiga yang kita kunjungin. Alhamdulillah antusiasi yang luar biasa ya. Ya. Dan ya jadi karena memang IMA ini kan nanti akan diselenggarakan tanggal 30 Mei dan konsep daripada IMA sendiri juri memang memilih kategori-kategori terbaik yang merupakan nanti nominasi. Tetapi seperti contohnya salah satu halnya film nanti itu akan dipilih oleh pemirsa. Maka dari itu penting sekali untuk kita masyarakat khususnya para pelajar, juga mahasiswi gitu ya seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya menonton film Indonesia agar bisa tetap serta dalam memberikan apresiasi kepada film Indonesia. Dan juga kita ingin memberikan juga ya berbagi ya berbagi sekaligus kita menerima masukan sebagai filmmaker tetapi kita juga ingin memberikan energi bahwa anak-anak bangsa Indonesia ini mengapresiasi, menghargai, dan mencintai karya anak bangsanya khususnya dalam hal ini yang lebih baik. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus hasilkan Intens pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Putus cinta soal biasa Sedihnya datang lama-lama Nanti kau bisa mati rasa Tegarkan hatimu dan melangkahlah Suatu saat nantikan kau Dapatkan pujaan hati Terima kasih 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 Terima kasih